Sebagaimana air akan memandangkan api Dan solatnya semarang seseorang pagi lagi di tengah malam Kemudian kami bertanya Maukah kau aku tunjukkan, aku habarkan Pokoknya perkara Gua aku dihi wadir wadisanah ihi Tiangnya dan puncaknya perkara Dibetesin sampai ayat tadi aja ya Sampai yang baru Dari selawanya ke sini Di panjang juga Sampai yang baru Baik para ustazah dan jamaah Hadisnya kita berhubungan di kajiannya Hari ini kita memasuki pesat moral dari Nabi kita Muhammad Yang ada dalam kitab hadis Al-Fa'in dan Nawabiyah Hadis yang ke-29 Dalam priwayat lain Bahwa Nabi ini sedang dalam perjalanan Bersama Mu'ad bin Jabal Mu'ad ini Satu hari nanti Nabi tunjuk dan jadi gubernur di negeri Yaman Jadi Nabi percayakan Mu'ad untuk jadi gubernur Jadi pimpinan di negeri Yaman Nah hadis ini Dalam priwayat lain diceritakan Nabi satu hari berjalan bersama Mu'ad Jadi seharian itu Perjalanannya bersama Mu'ad bin Jabal Yang makanya sohabat Kalau berjalan Bertemu Amma Nabi Sayang kalau gak dapat ilmu Makanya pasti Mereka itu akan Mengajukan pertanyaan Yang di dalamnya akan banyak ilmu mereka terima dari Nabi Itu sohabat begitu Makanya kita selalu ketemu orang-orang Alim Jangan sia-sia-in Sebab buah kita duduk semacam ini gak mudah Bagi orang yang gaji mudah kita mahu Ada orang yang mau ngaji begini berapa susah Lagipada panggung Iya masak pelong Iya ngeci pelong Iya gak gak jadi-jadi ngaji kita Tapi Alhamdulillah Sambal Alhamdulillah Ibu termasuk orang yang ditempatkan jadi orang baik Makanya jadi mudahir Dan jangan sia-siai kesempatan yang kita ngaji Jadi Mu'ad bin Jabal Lanya kepada Nabi Alayhi s.a.w Kata Mu'ad Ya Rasulullah Akbirni Akbirni itu maknanya Khabar kasih kabar Berita bukan Kalau bahasa kita jelasin nama saya Bi'amalin Satu amaliyah Jadi Tolong ya Rasulullah Ajarin saya Perbuatan apa yang kalau saya kerjain Yang bisa menghantarkan saya masuk ke syurga Itu sahabat berita dulu Apaan amalan Perbuatan Yang kalau saya kerjain Allah Bakal masukin saya ke syurga Wa yubat Dan menjauhin saya Dari kerana Pasti kalau orang beriman Harapannya Syurga Karena udah tau cerita-cerita Kerana neraka itu gak emang Dan neraka itu Dari kita berdoa juga Kalau lepas-lepas Wapina ada Mana Karena kita dengar cerita neraka aja Dengernya aja Gak sambung Nah Alhamdulillah ya Kalau sampai masuk ke dalamnya Makanya apaan amalannya Bisa masukin saya ke syurga Jauh dari neraka Ketika Mu'ad bin Jabal Nanya begitu Inilah akhlaknya nabi Nabi puji Pertanyaannya Jadi Ini aslam Yang patut kita contoh Ketika ada orang bertanya Apapun pertanyaannya Jangan merendahkan Orang lain Kata pertanyaan itu Kaya nyambung Kadang-kadang Ada yang nanya Suka Bahasa kita Mulutnya ngetar Bener gak bu? Kadang kita udah jelasin Dia tanya lagi Nabi Cakep banget Ketika ditanya Jawaban nabi Dipuji Mu'ad Lau qadissa Anta An-awibin Nabi jawabannya Sungguh Hai Mu'ad Kamu tuh udah bertanya Perkara yang Luar biasa Yang agung Gitu nabi bilang Dipuji Nabi Nyaklah Siapapun dia Dia selalu bertanya Jawabkan Dan yang bagus Mana anaknya Nanya muru lagi Kan bocah Kalau nanya Agak cukup sekali Nama Ini uangnya tadi Ditaruh dimana Itu disitu Dimana Mau Gentak Memanya Memanya Sewan Jangan gitu Namanya Anak kecil Kan banyak pertanyaan Suka ya Bu Yan Kan satu hari Ibu tua Tiga ibu nanya pulu Coba deh Kalau umurnya Udah 65-70 Ngomong Gak mungkin sekali Halo Udah ada yang Model begitu Soalnya Maksa Begitu Ya udah ngomong Tadi tak Bentar lagi Ngomong yang tadi Tadi Ngomongin lagi Bisa Tujuh kali Ya Ya udah kayak begitu Karena dulu lagi Kecil kita juga Barang Kau kan nanya pulu Gantian Itu lah Bu Yan Jadi Jangan bikin Orang lain Dicewa Ketika dia bertanya Kalau ibu Bisa Jawab Jawab Kalau gak bisa Jujur Gak bisa Ilang Jangan gak bisa Kayo orang bisa Muter-muter Jangan gana Menemu Iya Ya bilang Kalau gak bisa Gak bisa Jadi Akhlak Nabi Patut kita contoh Dipuji Mu'ala Lekad Zahal Tahan Awin Sungguh Kamu sudah Bertanya Satu perkara Yang Laku Terus Nabi Jawab Lagi Wa Yinnahu Layasirun Ini perkara Yang kamu Tampanyakan Ini perkara Yang mudah Alaman Yassar Allah Ta'ala Adih Kata Nabi Begitu Ini perkara Sebenarnya Mudah Tapi Bagi Orang Yang Dimudah Bukan Wala Berarti Artinya Kalau orang Gak dikasih Kemudahan Bakal Berat Kerjaan Ini Kayak Tadi Saya Contoh Ini Maji Ini Sebenarnya Gampang Sampai Susah Gampang Tergantung Kalau Orang Yang Dikasih Kemudahan Biar Jauh Jauh Juga Gampang Itu Dari Kejantin Ini kan Rata-rata Dari Sekitaran Segini Dari Kejantin Bersajar Rasanya Beratak Dari Kejantin Dan Tian Kemarin Saya Dari Kampung Dari Majelis Ta'lib Jauh 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 Tapi Dimudahi Nama Allah Kenapa Karena Emang Allah Mau Mudah Dibagi Kita Dari Kata Majelis Nempel Tentuk Rumah Iya Jauh Ini kan Masjid Dwi Koyang Bik Ini Kemane Mane Ini Bener Gak Bu Sebenernya Harusnya Kumpiknya Deng 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 Mer Tapi Kora Kora Ibunya Ngomong Kansai Masa Ini Kedenggeran Kepejadian Kesini Gak Kedenggeran Kan Aneh Kampung Al-Kutut Menana Majel Batimah Orang Surah Sereng Sereng Ya Dikedenggeran Seraeng Sereng Tapi Ada Orang Yang Dekat Dari Meskid Ini Bukan Dengger Jadi Ada Perkara Perkara Yang Allah Bakal Mudahin Tapi Bagi Orang Yang Allah Kehendaki Kepudahan Makanya Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Dikendaki Jadi Orang Baik Karena Gak Mungkin Allah Kiri Kita Kemajer Sathlin Kalau Allah Gak Kedaki Kita Jadi Orang Baik Jadi Allah Maka Mudahin Bagi Orang Yang Dikendaki Terus Dijawab Bama Nabi Al-Issal Yang Pertama Jawaban Nabi Kalau Anda Tanya Perkara Amalia Yang Bisa Menghantarkan Masuk Syurga Jauh Diterangkap Adalah Ibadah Rukum Islam Yang Lima Jawaban Nabi Yang Pertama Ta' Kudullo Wala Tushriku Bihi Syariah Tauhidnya Kudullo Tauhidnya Kudullo Bener Makanya Orang Dulu Belum Ngaji Yang Lain Ngajinya Sifat 20 Itu Yang Tengah Jadi Bondasi Kita Beragama Karena Beragama Itu Diawali Dari Semua Keyakinan Kalau Keyakinannya Mantap Pastikan Untuk Amalia Amalia Penopang Yang Kandung Orang Kalau Bondasinya Keker Maka Pasti Bawanan Itu Bakal Kompol Kan Bondas Itu Lebih Keker Kalau Bondasinya Enggak Keker Rukum Menteri Yang Lain Kalah Kepropos Kan Gita Gara Gara Bondasinya Enggak Keker Makanya Tak Kudullo Wala Tushriku Dini Syaiy Anda Nyembah Allah Jaman Yang Kutuhi Allah Banyak Baik Asal Buda Buat Ilah Hukum Ilah Hukum Wah Allah Yang Maha Esa Allah Maha Esa Yang Enggak Berbilang Satunya Allah Beda Dengan Satunya Kita Halo Ibu Tuti Yang Ngaji Disini Satu Apa Dua Tuti Satu Pidua Tuti Satu Pidua Satu Allah Satu Pidua Sama Sama Dua Beda 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 Saya Nanyainya Aku Doang Allah Satu Enggak Satu Dua Dua Coba Allah ma'esah Gak berbilang Paham gak bu? Ini kalau kita diperintelin badan kita Kalau dihurai Kan banyak Daging Dara Sekarang daging kita perintelin lagi Kalau zaman dulu Yang pada sekolah Belajar fisika Dan kimia Badan kita kalau daging diurai-diurai Jadi apa-apa molekul Molekul ya Terus atom dulu Molekul dulu Ha? Belajar hipah dulu Molekul terus atom Atom diurai lagi jadi Proton namanya Proton itu sama dengan nol Jadi Kalau kita diurai Isinya kita Emang asalnya gak gada Iya kan? Ibu asalnya ada Tapi gak ada? Gak ada Sekarang? Ada Satu hari? Gak ada Terus Apanya mau dibangkahi? Gak ada Makanya kalau Kalau ada orang yang Bikin kesel kita Gak usah marah Ada orang yang Ngatain kita Fitnah kita Gak usah marah Kenapa? Atau asalnya juga kita nol Nah kalau kita marah Darah tinggi Malah kita jenang struk Keluatan Struk kan banyak Kalau sekolah kan Masih ada di kita Balik lagi ya Jadi orang itu Harus yakin Ta'fudullah Walat tushrikubihi Syai'a'ni Undasi dulu nih Biar keker nih Jangan suka Gimana caranya Ya wahub Biar laris Jangan pakai begitu Anu kali lo Yang minta Bumbunya Kusuh Bula Biar Minta Orang yang gak jelas Agamanya Ini anak saya Biar begini 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 Warung saya Biar rame Kenapa Buka Ketetuk Pintu Allah Yang banyak Nah riski Semuanya ada Tidak untung Maka jadi Bidang bingung Ada yang saya jelasin Itu di anak sana Kita Ayam Kadang-kadang Tala Benar gak? Ayam Ayam Lakinya Si boy Aku Sudah kembali Balik Ditinggalin Anak Lima Ayam Tenang aja Hidupnya Bener gak? Bener Bener Iyan Iyan Padahal gak punya akal Lakin dia punya akal Pada sekolah Pada najin Ada tetangga Dagangnya Sama kayak kita Sembangkong Kita sembangkong Juga Dagangan Mulai sama Tapi riski Beda Apa yang mudah Budak Budak Ya Gagal Budak 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 Ya Gagal Budak Budak Ada Gagal Begitu Apa yang takut Orang riski Masih-masih kita Diatur Rama Allah Makanya Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti Seorang Bulapa Besar Dari Mesir Yang Wafatnya Tahun 912 Hijriah 1500 Masyidi Umur 5 tahun Dahafal 30 Jus Puran Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti Orang Tung Hidup Harus Boca Boca Anak Kecil Boca Hidup Dia Tenang Kak Masuk Sekolah Minggu Gagal Emang Apa Boca Kuala Barat Kuyang Taga Dia Emang Apa Makanya Boca Mengindah Kenna Iya Kita Hidup Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti Harus Boca Boca Itu Gak Punya Gak 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 Yakin Masa Iyam Masa Masa Iyam Masuk Sekolah Mereka Separto Metas Udah Pasti Ikhtiar Boca Manteng Temennya Udah Pada Dibeliin Sepatu Pada Dibeliin Tas Dia Belum Nangis Ikhtiar Dia Bener Gak Bo Nangis Dia Gak Total Iya Gue Kece Daripada Temannya Bener Gak Orang Tua Lihat Tanah Begitu Buru Buru Tidak Tidak Kenapa kita Gak Gak Bocah Sama Allah Allah Orang Tua Kita Kita Anak Kitanya Sama Allah Ada Tetangga Jualannya Sama Sama Kencangin Aja Kitama Allah Wiridannya Yang Banyak Gitu Kan Roti Burhan Danya Baca Jangan Sekali Solawat Banyak Menter Allah Yang Kirim Pemberlimah Hatinya Yang Kirim Allah Paham Gak Punya Majlis Taklim Turit Gue Gak Nambah Kurang Bila Dari 10 Tiga Tiga Abis Dari Jaman Agam Baca Roti Yang Kejar Minta Amal Allah Biarkan Allah Yang Kirim Jangan Pakai Minggu Sebab Bapak Orang Kalau Punya Allah Mabun Kaya Bocah Rege Kalau Allah Kita Rege Mungkin Demen Beda Amal Manusia Coba Ibu Lakinya Rege Kau Beritulah Ngapak Ke orang-orang Beritulah Ngapak Ke orang-orang Jangan Capa Dari Kita Lu Ngaji Ngaji Ngapak Orang Mulu Gitu Jadi Satu Ya Kata Nabi Kalau Pengen Nganterin Ke syurga Jawa Rata Tau Gini Benerin Gak Gak Percaya Amanya Gak Gak Gajelas Percaya Amma Jihad Amma Suara Inilah Itu Baya Misalnya Tantoyur 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 Itu Percaya Suara Burung Ini ada Burung Tutik-tutik Siapa Yang mati Gak Bersanya Nying Siapa Dibu Kejah Limpah Ya Eh Bener Dia mati Iya Tuhan Tuhan Yang terser Itu Tutik Kalau Berhenti Berhenti Iya Enggak Begitu Emang Ada Waktunya Mati Begitu Ya Karena Tutik-tutik Ya Orang Bunuh Ya Orang Bunuh Ya Jadi Ta'budullah Bada Tushribu Bih Tauhid Gak Berman Tutor Kalau Gak Ditopor Sama Amalia Maka Amalianya Tutik Besolah Kan Kita Kemudian Waktu Tezaka Itu Semuanya Tuh Tepat Tepat Biar Tauhid Bener-bener Mantar Ketika Kita Solah Itu Buat Kuatin Amin Kita Makin Banyak Solah Kita Dengan Yang Sunnah Sunnah Makin Detor Kita Punya Bangunan Karena Tiap Makin Banyak Kemudian Waktu Tizaka Pasti Ada Harta Yang Harus Kita Sucikan Yang Bahasa Al-Qur'an Kud Min Amwal Him Sodam Totan Tutah Biru Wad Bursaki Biham Kata Allah Begitu Ambil Dari Sebagian Harta Mereka Buat Mensucikan Mengesikan Jadi Allah Itu Nitip Harta Disitu Ada Hak Orang Lain Bukan Sepenuhnya Milik Kita Makanya Ada Namanya Zakatul Mal Ada Zakatul Fitri Ada Lagi Sodakok Nye Kan Gitu Yang Sunnah Sunnah Disuruh Keluarin Kita Punya Harta Coba Kalau Nggak Ada Kewajiban Kaya Begitu Duit Ibu Agak Putus Mutus Saya Bingung Kalau Nggak Ada Perintah Keluarin Harta Bu Nggak Ada Hancuran Wami Mar Zat Namu Yur Fikun Duit Kita Cuma Buat Urusan Duitnya Doma Yang Sebentar Kita Makan Sebentar Kita Keluarin Yang Kalau Kita Buat Bangun Rumah Sebentar Kita Bangun Itu Rumah Lama-lama Rumahnya Bakal Hancur Juga Dan Pastinya Bakal Ditinggal Makanya Agama Nyuruh Tauhid Biar Lempok Biar Bagus Topang Dengan Sholah Dengan Zakat Terus Wata Sumu Ramah 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 Dan Ditutup Dengan Wata Kunjun Baik Tak Haji Kalau Ibarat Berupa Lentak Kalau Udah Udah Haji Haji Itu Berarti Atop Mudah-mudahan Yang belum Melokasi Kesempatan Biar Bisa Menjalankan Ibadah Biar Lengkap Islam Jadi Yang Pertama Nabi Jawab Adalah Terkait Dengan Fituh Ibadah Sereat Jadi Kalau Mau Kamu Kerjaan Ini kan Kerjaan Ini Gampang Pasusat Yang disebut Tadi Lalit Sholat Zakat Kuasa Haji Gampang Apa Susah Susah Tapi Akan Menjadi Mudah Kalau Allah Kasih Kemudahan Orang Ada Duitnya Banyak Bungi Haji Belum Mau Singapur Keliling Eropa Bunda Tapi Dikata Haji Tantung Bunda Belum Siap Ada Gak Berarti Dikunah Hidupan Susah Ada Orang Yang Disuruh Perintah Kuasa Gak Tuhan Siang Siang Orang Pada Kuasa Dia Bagi Asik Ajar Makan Dibuat Berarti Susah Bagi Orang Yang Dikas Kemudahan Kalau Kita Memang Udah Biasa 30 Hari Di Kuasa Di Lombor Mati Pengkak Agak Malah Sehat Keluar Hinsap Jadi Misin Gak Ada Orang Yang Berhitung Nanteng Gak Jangan Kati Buat Orang Lain Buat Dirinya Aja Berhitung Mantap Makanya Tiap Mari Kampung Kisah Kampung Kisah Takut Jadi Orang Miskin Itu Satu Poinnya Fikrul Ribah Ini Mudah Bagi Orang Yang Dimudahkan Yang Kedua Kemudian Kemudian Nabi Kasih Lagi Pertanyaan Balik Nanya Nabi Mau Enggak Aku Tunjukkan Pintu Pintu Kebaikan Yang Kalau Ibu Doa Allah Muftah Abu Abu Khair Gitu Ya Apa Apa Allah Muftah Abu Abu Khair Ya Allah Muka Ir Pintu Pintu Kebaikan Kan Ibu Minta Dibukain Pintu Pintu Kebaikan Nah Ini Nabi Menjelas Apa Itu Pintu Pintu Kebaikan Yang Kalau Ibu Doa Minta Dibukain Ir Apa Itu Pintu Kebaikan Kata Nabi Asul Mujulah Puasa Itu Jadi Perisai Puasa Itu Bakal Banyak Mendatangkan Kebaikan Kita Lihat Dari Sisi Fisik Nabi Sendiri Yang Ngomong Sumuh Tersiflu Puasa Anda Anda Bakal Sehat Makanya Islam Kesaraikan Yang Sempurna Dalam 12 Bulan Kita Istirahat Pencernaan Kesiap Hari Satu Bulan Kan Biasanya Ngegiling Belum Benar gak Bu Ngegiling Pagi Pagi Lontong Tiga Belum Ngarap Bu Belum Belum Orang kita Belum 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 Ngarap Belum 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 Ngarap Tadi Itu Lontong Tiga Apa Itu Kita Mencermilan Benar gak Gak Ntar Di pulang Dia Jangan makan Bakso Belum Makan Baru makan Bakso Pintu Pintu Ngekiling Setelah Bulan Kita Makan Nabi yang Sehat Amal Allah Dibikin Syariat Satu Bulan Disuri Sirahan Siang Jadi Sehat Jadi Makanya Dibikin Pintu Kebaikan Kebaikan Secara Segin Secara Fisik Kita Belum Lagi Ditopong Dengan Kuasa Kuasa Sun 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 Kemudian Secara Tersirat Orang Kalau Sering Kuasa Emosinya Jauh Lebih Bisa Dikendalikan Gitu Kan Ibu Kalau Kuasa Males Males Masih Nyingpalin Ada Orang Ngomong Blah 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 Lebih Reda Lada Lada Pakai Lih Yang Geblok Kenapa Lagi Kuasa Itu Yang Males Bahkan Kadang Kayak Kemarin Ramadan Kan Kita Temuan Panas Luar Giasa Ibu Lebih Milih Di Rumah Baca Murah Kebaikan Apa Makanya Orang Kalu Kuasa Seluruh Kebaikan Itu Tumpah Kalau Kuasa Itu kan Bawaannya Pengen Wudhu Baca Quran Wudhu Solat Sunnah Itu ya Campe Tiduran Beda Maha Hingga Puasa Benar Apakah Benar Kalau Hingga Puasa Ini Pengen Baca Quran Bestinya Nelpon Nelpon Ayo Baik Kamu Benar 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 Iya Begitu Makanya Asol Mujud Nah Puasa Itu Bisa Jadi Perisai Bagi Hiltai Yang Bikin Kita Luar Melahir Baal Orang Kalau Puasa Besar Mengendalikan Bawa Napsu Makanya Kan Napsu Waktu Diciptain Ngehir Napsu Itu Waktu Diciptain Ditanya Amin Allah Man Anta Buat Man Anak Napsu Diciptain Allah Nanya Lu Siapa Saya Siapa Napsu Jawabnya Apa Kalau Bahasa Ya Saya Saya Ya Kamu Kamu Gitu Direndam Amin Allah Seribu Tahun Di Dalam Api Yang Panas Berat Jahat Amin Lepit Itu Napsu Dikira Sudah Seribu Tahun Di Angkat Lagi Ditanya Kali Berubah Di Angkat Ditanya Lagi Yang Man Anta Waman Anak 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 Anta Saya Saya Kau Kau Dile Lepit Lagi Di Api Yang Paling Bingin Seribu Tahun Diangkat Lagi Ditanya Lagi Masih Giyo Juga Man Anta Waman Anak Anta Anta Anak Anak Dilelupin Di Amin Lampar Di Sungai Lampar Yang Narujuk Nam Allah Begitu Dilelupin Baru Sebentar Kereka Sudah Gak Buat Angkat Saya Sudah Gak Tahan Makanya Naksu Bisa Dikendalikan Dengan Kuas Hidu Kalau Dih Manusia Yang Paling Sering Lampar Jadi Tahan Sayyiduna Muhammad Sayyiduna Makanya Satu hari Sayyidah Fatimah Roti Ada Orang Datuk Sayyidah Fatimah Tiga Hari Kata Sayyidah Fatimah Roti Allah Wahay Sahabat Ayahku Jangan Buat Sayyidah Ankerin Aja kasih ayah saya Beliau tiga hari Tidak makan Akhirnya sohabatku Akhirnya terimu rumah Nabi Nyampai ke rumah Nabi Nabi bilang lagi Wahai sohabatku jangan buat sayang Menteri saya udah tiga hari Tidak makan Kata sohabat Saya jadi bingung Saya kasih Dia kata dia Akhirnya begitu Nabi wafatku Sayyidah Fatimah Di pusara ayahnya Kata Sayyidah Fatimah Wahai manusia Yang selama hidupnya Menurutnya gak pernah Manusia yang setiap hari Perutnya selalu kosong Jadi Nabi itu sering Nahan lapar Dengan cara Banyak lewasan Kalau gak ketemu apa-apa Mereka nabi kuasa Maka akhlak nabi luar biasa Itulah nabi kita maha Masa Sayyidah Yang bulan kini Bulan Kelahiran beliau Jadi kita juga Belajar Pelan-pelan Ya yang sunahnya Yang paling ganti Sunah-sunah Kayak Kemarin Abadul Hijjah Begitu ya Orang lagi Pada puasa Mudah-mudahan Itu bisa jadi Rem yang patah Buat kita Ya Namanya emosi Kadang kedua Gak mudah Kadang-kadang Mudah-mudahan Kedua juga Bikinan Iya Kalau kamu Kamu Kalah Ya Jadi Masanya Bisa diredam Dengan puas Kemudian Berikut Pada nabi Pintu kebaikan Soda Tuntut Tufiul Khotia Kama Yutfiul Ma'una Soda Poh Itu Bisa Menghapus Dosa Jadi Tantai Ibu Kumpurannya Kalau Yang sering Soda Poh Kumpurannya Ada Asik Percaya Tak Kalau Enggak Percaya Coba Iya Soda Tantai Itu Bisa Lampus Dosa Kita Kayak Api Pademin Air Itu Dipademin Sama Api Itu Dipademin Oleh Air Disiram Air Selesai Kayak Itu Babarannya Makanya Soda Tantai Itu Orang-orang Yang Udah Mati Tereakan Mereka Kalau Bisa Dihidupin Pengen Ngapain Soda Tantai Ya Allah Kalau Bisa Dihidupin Saya Jangan Dicabut Durnya Saya Pengen Hidup Lagi Kalau Dikasih Kesempatan Aja Sebentar Saya Pengen Soda Berarti Dia Dingerasai Betapa Soda Itu Luar Biasa Impas Bagi Orang Yang Ada Dalam Kubur Makanya Nabi Itu Nyebut Di Hadis Yang Kita Bahas Waktu Mabdi Nazar Tassotak Ala Maut Kabun Sedekah Kamu Buat Mayit Mayit Apalagi Malam Pertama Dia Dikuburan Kan Kita Udah Bahas Itu Kenapa Malam Yang Sangat Menyakinkan Bagi Mayit Itu Malam Pertama Dia Dikuburan Asyak Kuldailah Malam Yang Sangat Menyakinkan Bagi Mereka Makanya Nabi Bereta Tassotak Anak Maut Tak Sedekah Buat Aklimah Yikmudu Disuruhnya Salah Kau Men Nabi Makanya Alhamdulillah Kalau Kita Terbiasa Orang Habis Dikuburin Siangnya Malam Kita Pada Tahlilan Orang Lagi Kenapa Iya Kita Emang Udah Begitu Karena Kita Tidak Malin Tidak Tidak Orang Tahlilan Disuruhnya Lagi Makan Karena Ada Orang Yang Dilang Kok Orang Kesusahan Iya Makan Makan Ini Oh Ya Lona Lona Yang Mereka Disuruh Sudah Ya Kalau